Intro Shalom adik adik Kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu Sebelum kita mulai ibadah Tolong ya apa yang mengganggu saat ibadah Kayak mainannya, kayak makanannya Ditaruh dulu ya, ditaruh dulu Tapi sebelum kita mulai ibadah Kita tanya kabarnya dulu nih Kak Catherine Oh iya kita juga udah masuk bulan Desember Minggu depan udah natal Gak terasa ya, cepat sekali Cepat sekali Oke sekarang Kakak mau nanya kabar-kabar adik adik di rumah Gimana kabarnya adik adik di rumah? Sangat amat baik Harus tetap baik ya Harus tetap semangat di rumah, excited Karena nanti lagi natal Tapi sebelum kita mulai Kita berdoa dulu Kita lipat tangan Kita tutup mata, mari kita berdoa Ya Bapak terima kasih atas hari yang indah Yang kau berikan kepada kami semua ya Tuhan Bagaimanapun cuacanya Kami tetap bersyukur Kami tetap bersuka cita Dan sekarang ya Tuhan kami akan memulai ibadah kami Berkati kiranya bisa menyenangkan nama-Mu ya Tuhan Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Oke kita akan menyembah Tuhan Kita akan memuji namanya Kita naikkan pujian Bapak kau setia Bapak kau setia Bapak kau mulia Tenanglah jiwaku Aman bersamamu Lebih dari harta Kau lah segalanya Tenanglah jiwaku Dalam hadiraku Kau tunjukkan Kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia Kau setia Kau Kau mulia Kau mulia Bapak kau setia Kau 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 Sembah dan puji dia Sembah dan puji dia Sembah dan puji dia Sembah dan puji dia Sang Raja Sembah dan puji dia Sembah dan puji dia Sembah dan puji dia Sembah dan puji dia Sang Raja Mari kita sembah dia Sembah dan puji dia Sembah dan puji dia Sembah dan puji dia Sang Raja Sembah dan puji dia Sembah dan puji dia Sembah dan puji dia Sang Raja Ya adik-adik kita sudah menyembah dia Nah adik-adik kita akan Sekarang kita akan buka kitab kita nih Di kisah para rasul 16 ayat yang ke-25 Kakak bacain ya Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa Dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah Dan orang-orang hukuman yang lain Mendengarkan mereka Nah ceritanya disini tentang Paulus dan Silas nih Kak Catherine Nah tau gak mereka itu Lagi memberitakan firman Tuhan kan Jadi mereka ditangkap sama orang-orang yang Gak suka sama mereka Akhirnya mereka di penjara Oh iya? Iya Wah Kesian banget ya Tapi tau gak Apa yang dilakukan Paulus dan Silas Ketika di penjara Hmm Mereka nangis Hmm Salah Mereka bersuka cita malah Mereka memuji Tuhan nih Wow Keren banget kan Wow Tapi kok bisa Kak? Ya bisa dong Karena Tuhan kan selalu bersama dengan mereka Jadi mereka tetap percaya sama Tuhan Karena mereka percaya Tuhan bersama dengan mereka selalu Tapi kalo aku ya Kalo aku di penjara Pasti udah nangis-nangis nih Sama kan? Mama Mama Udah minta-minta keluar Udah minta-minta keluar Pasti nangis-nangis juga kan? Iya dong Apalagi kalo kita gak bersalah ya Iya Mereka kan gak bersalah Iya itu dah Nah tapi Kelanjutan ceritanya nih Akhirnya setelah mereka memuji Tuhan nih Ada kuasa di balik pujian tersebut Wow Jadi sendi-sendi Sendi-sendi penjara itu Akhirnya terlepas Jadi kayak runtuh gitu Dan belenggu-belenggu mereka Terlepas Jadi mereka bebas dari penjara Pintu-pintu penjara kebuka Oh itu karena Kuasa Dari pujian Pujiannya penyembahan Hmm Wow Keren banget kan? Keren banget nih adik-adik Ceritanya Di kisah parasu 16 ayat 25 Kalian bisa baca lagi di rumah Tapi sekarang kita akan mempraktekkan nih Kak Ketuin Wow Akan menaikkan pujian Oh Sukacitaku Oh Sukacitaku Sejak ku jumpa Yesusku Oh Sukacitaku Oh Sukacitaku Oh Sukacitaku Oh Sukacitaku Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Suka cita ku, kini ku enung padanya ku berharap Padanya ku percaya engkau Yesus Allah yang hidup padanya ku berharap Padanya ku berharap engkau sumber kehidupanku Pahram, 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 Pahram Masih semangat Adik-Adik? Harus Harus tetap semangat Iya kita akan nyanyikan lagi Yesus jalan ke Benan dan Tau Tau Larikan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan Itu Yesus katakan aku percaya amin Di dalam namanya ada keselamatan kekal Yesus jalan kebenaran Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan Itu Yesus katakan aku percaya amin Di dalam namanya ada keselamatan kekal Glory Hallelujah Glory Hallelujah Glory Hallelujah Glory Hallelujah Glory Hallelujah Di dalam namanya ada keselamatan kekalis jalan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan Itulah Yesus katakan aku percaya amin Di dalam namanya ada keselamatan kekal Glory Hallelujah Glory Hallelujah Glory Hallelujah Glory Hallelujah Glory Hallelujah Di dalam namanya ada keselamatan kekal Oke luar biasa kita sudah selesai Mengenai pujian penyembahan kepada Tuhan Dan setelah itu kita apa? Kita akan berdoa Oke kita akan berdoa Nah sekarang kita akan lipat tangan kita Tutup mata kita Kita akan doa syafaat Oke mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih Kami sudah selesai memuji melakukan nama-Mu Dan kita sudah juga selesai mendengarkan sebagian dari sharing ya Tuhan Kiranya apa yang kita sampaikan ya Tuhan Kakak-kakak sekolah minggu Bisa ditangkap oleh adik-adik di rumah ya Tuhan Dan bisa menjadi remah Di dalam kehidupan adik-adik di rumah Untuk tetap bersuka cita Untuk tetap bersuka ria Memuji melakukan nama-Mu Dalam kondisi apapun Dan sekarang kami sudah selesai ya Tuhan Kiranya apa yang berkenan Di hadapan-Mu tolong berkatilah Tuhan Dan sekarang ya Tuhan Kami akan mendoakan adik-adik di rumah Tolong kau berkati sekolahnya Biarlah berjalan dengan baik Ulangan-ulangannya dan juga Orang tua mereka ya Tuhan Engkau berkati di rumah Baik dari finansial Pekerjaan mereka ya Tuhan Engkau tolong cukupi mereka ya Tuhan Kiranya Apa yang dikerjakan orang tua Dan juga adik-adik bisa menyenangkan nama-Mu Terima kasih Tuhan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Selalu ya Amen Oke Kita akan pengumuman Pengumuman Minggu depan masih ada ibadah online Tapi Tapi apa? Tapi Minggu depan ada sesuatu yang Spesial Natal sekolah minggu Yeay Betul banget Natal sekolah minggu Minggu depan Jangan lupa ya Tanggal 20 Desember 2020 Natal sekolah minggu Wow Wow udah gak terasa nih udah Bulan Desember Tapi tetap via online Tetap via online Makanya adik-adik harus tetap Stay Stand by Hari Minggu Tanggal 20 Desember Oke kita akan Natal Sekolah Minggu Punggah spesial banget ini Karena kita merayakan Kelahiran Tuhan kita Oke Dan yang kedua pengumumannya Kalian kalau punya video kesaksian nih Talenta apapun yang kalian punya Kalian bisa kirim di nomor di bawah ini Kita tunggu ya Bakat-bakat kalian Apapun Mau nari Mau main musik Mau masak Master chef tuh Bisa Boleh juga Boleh bagi-bagi resep ya Oke Nah sebelum itu nih Kakak mau tanya Kak Catherine nih Apa sih cerita-cerita Selama kita gak ketemu adik-adik nih Di rumah nih Ada gak sedih-sedihnya gitu Senang-senangnya Hmm Kalau dari kakak yang pastinya Sedih Karena Kok udah lama banget gak ketemu Adik-adik yang di rumah Hmm Ya sedih ya Ya udah lama banget Terus kangen masa-masa Pulang sekolah Minggu Main-main gitu kan Main TikTok Ya Ya salah satunya Terus main Ada yang gambar-gambar Kayak gitu kakak Rindu Bisa nonton bersama Nonton superbook Wah Wah nobar bareng Iya itu sih juga kakak merindukan Eh Tatap muka sama kalian Main-main sama kalian Adik-adikku Tersayang Tercinta Oh syih Oh oke Tadi apa nih Inti firmanya Inti firmanya itu Yang pertama Kita harus tetap Bersuka Cita Dalam keadaan Apapun mau terpuruk Mau kalian lagi seneng Bahagia Ataupun lagi kayak sedih Lagi kecil Kita harus tetap Bersuka Terus yang kedua apa Yang kedua itu Kuasa dibalik Pujian penyembahan kita Ketika kita Mengutamakan Tuhan Ketika kita Mengandalkan Tuhan Tuhan pasti Menjadi pembela kita Tuhan pasti Selalu bersama kita Nah itu Harus ditanamkan ya Di dalam kehidupan kita Adik-adik Wah Kakak masih Menyembah Tuhan Enggak memuji Tuhan Eh iya Boleh nih Iya berhubung Suasanya Natal Kita angkat Satu pujian Dia lahir untuk kami Dia lahir untuk kami Dia mati untuk kami Dia bangkit bagi kami semua Dia Yesus Tuhan kami Dia Yesus Tuhan kami Dia Yesus Sobat kami Sangat memegus juru Selamat dunia Dia itu Tuhan Dia itu firman Allah Yang turun ke bumi Yang jadi sama dengan manusia Dia Yesus Sobat kami Dia Yesus Sobat kami Dia Yesus Allah kami Dia Raja di atas segala Raja Dia lahir Dia lahir untuk kami Dia mati untuk kami Dia bangkit bagi kami semua Dia Yesus Sobat kami Dia Yesus Allah kami Sang penebus juru Selamat dunia Dia itu firman Allah Dia itu firman Allah Yang turun ke bumi Yang jadi sama dengan manusia Dia Yesus Sobat kami Dia Yesus Sobat kami Dia Yesus Allah kami Dia Raja di atas segala Raja Dia Raja Dia Raja di atas segala Raja Selamat hari Minggu Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Sobat kami Menyertai sekolah kita Dan dimanapun kita berada Tuhan selalu bersama kita Haleluya Amin God bless you God bless you Tuhan Yesus memberkati Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Ri TuhanARS Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih.